Belakangan terungkap profesi pelaku carok maut di Madura untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sebelum tragedi carok, ternyata Werdie berprofesi sebagai TKI di Malaysia bersama sang istri yakni Eva. Merantau ke negeri orang, Werdie dan Eva meninggalkan anak pertamanya. Werdie melakoni dua profesi sekaligus. Hal itu terlihat dari postingannya di media sosial. Werdie tampak bekerja di sebuah rumah makan. Dalam foto tersebut, ia mengenakan baju merah sembari menyambut tamu. Dalam foto selanjutnya, tampak Werdie menggunakan kaos dan celana jeans. Werdie pun menuliskan caption bahwa ia memang melakoni dua pekerjaan. Pekerjaan itu dilakoni Werdie sampai tahun 2019 sampai akhirnya ia membuka bisnis. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang istri. Tugas Werdie kini terpaksa diambil alih sang istri demi menghidupi anak-anaknya. Di sisi lain, Hasan Busri dan Werdie mengaku menyesal tak bisa menahan emosinya hingga terjadi carok maut. Kepada keluarga korban, Hasan Busri meminta maaf sembari menunduk. Hasan Busri melanjutkan hubungannya dengan para korban lumayan dekat. Namun karena emosi ini yang membuatnya hilaf sampai terjadi insiden tersebut. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.